Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan MSI, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita terkait dengan surga yang disinggahi Nabi Adam. Silang pendapat yang mereka sebutkan terkait surga yang dimasuki Adam, apakah surga di langit ataukah sebuah taman di bumi? Perbedaan pendapat seperti ini baiknya diabaikan. Menurut pendapat Jumhur, surga yang dimaksud adalah yang ada di langit, surga ma'wah, berdasarkan tekstual sejumlah ayat dan hadith seperti firman Allah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dalam surat Al-Baqarah ayat 35, Alif dan Lam dalam kata Al-Jannah. Bukan untuk kata umum atau sesuatu yang diketahui dari sisi kata-kata, tapi sepenuhnya merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui oleh akal pikiran, juga diakui oleh syariat, yaitu surga ma'wah. Juga seperti kata-kata Musa, kenapa kau keluarkan kami dan juga dirimu sendiri dari surga, dan seterusnya hingga akhir hadith. Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari hadith Abu Malik Al-Ashija'i, namanya Sa'ad bin Tarik, dari Abu Hazim Salamah bin Dinar, dari Abu Khurairah. Juga Abu Malik, dari Ribi'i, dari Huzaifah. Keduanya mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan seluruh manusia, lalu orang-orang mu'min berdiri saat surga didekatkan kepada mereka. Mereka menemui Adam, lalu berkata, Wahai ayah kami, mintalah agar surga dibukakan untuk kami. Adam berkata, Tidaklah kalian dikeluarkan dari surga melainkan karena kesalahan ayah kalian ini, dan seterusnya hingga akhir hadith. Riwayat ini memiliki dalil yang kuat, bagus, dan nyata, yang menunjukkan surga yang dimaksud adalah surga ma'wah. Meski masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang lain berpendapat, surga, tempat Adam berada, bukanlah surga kuldi, karena di sana Adam masih diperintah untuk tidak memakan puah pohon tersebut. Di samping Adam tidur di sana, juga dikeluarkan dari sana. Di samping itu, iblis bila masuk ke sana, surga ma'wah tentu tidak seperti itu. Pendapat ilmi ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ad, Abdullah bin Abbas, Wahab bin Munabih, Sufyan bin Unainah, dan dipilih dari Ibnu Qutaybah. Dalam Al-Ma'arif, Qadri Munzir bin Sa'id al-Buluthi. Dalam tafsirnya, Munzir juga membahas persoalan ini dalam sebuah karya tersendiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya. Abu Abdullah bin Umar al-Razi bin Khotib al-Raih menukil pendapat ini dalam tafsirnya dari Abu Qasim al-Baqhi dan Abu Muslim al-Sabani. Dinukil dari Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Mu'tazilah dan Qadriyah. Pendapat ini tertera dalam nas kitab Taurat yang ada di kalangan ahli kitab. Di antara ulama yang menuturkan perbedaan pendapat terkait persoalan ini adalah Abu Muhammad bin Hazam dalam karyanya Al-Milal wa Nihal. Abu Muhammad bin Atiyah dalam tafsirnya, Abu Isa al-Rumani dalam tafsirnya yang ia riwayatkan dari jumhur golongan pertama, Abu Qasim al-Rohib dan Al-Qadri al-Mawardi dalam tafsirnya. Al-Mawardi menuturkan, diperdepatkan apakah yang dimaksud dengan surga yang ditempati Adam dan Hawa. Ada dua pendapat. Pertama, surga khuldi. Kedua, surga yang disediakan Allah untuk keduanya. Sebagai tempat ujian, bukan surga khuldi. Yang disediakan sebagai tempat pemberian balasan. Para pengusung pendapat kedua juga tidak sehaluan. Mereka berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa surga tersebut berada di langit kedua karena Adam dan Hawa diturunkan dari tempat tersebut. Pendapat itu disampaikan oleh Hasan. Yang lain menyatakan bahwa surga yang dimaksud adalah sebuah taman yang ada di bumi. Karena di tempat ini, Adam dan Hawa diuji dengan larangan untuk memakan buah dari salah satu pohon saja. Yang lain, tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Yahya. Ini terjadi setelah iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Wallahu'alam bisawab. Secara eksplisit, Imam Mawardi menyebutkan tiga pendapat. Dan dari urayan kata-katanya terlihat bahwa ia abstain dalam persoalan ini. Abu Abdullah Ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan empat pendapat terkait masalah ini. Tiga pendapat seperti disebutkan Imam Mawardi di atas. Dan pendapat keempat, abstain. Ar-Razi juga menyebutkan pendapat lain. Surga yang dimaksud berada di langit. Namun bukan surga ma'wah. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ali Al-Juba'i. Wallahu'alam bisawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.